Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persi Nobel bagian 776 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semata gini bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk keisi ceritanya Kata Qin Chen, di atas kepalanya harta Ji Xiaodau muncul dan segera nyala api yang tak terbatas menyapu dan berubah menjadi telapak tahan besar Langsung menyambar semua penatuan yang ada di aula ini Dengan bidikan ini, Qin Chen secara langsung menampilkan aura orang kuno Merangsang istana Ji Xiaodau serta 4 harta api termasuk api Blis King Lian, api Esiokong Bin Yan, api emas dari Jin Yan, dan api Yin dan Yang Dan harta Ji Xiaodau memimpin kekuatan api di istana ini dan bahkan menyatu dengan suasana membunuh Ini sudah menjadi salah satu serangan terkuat Qin Chen Dikombinasikan dari banyak harta dan kekuatan memberkatinya Menyebabkan dia meledak dengan kekuatan untuk mengubah warna dunia Boom! Seolah-olah sebuah bintang menabrak laut Lautan menakutkannya dibentuk oleh para penatua gedung wangu yang tak terhitung jumlahnya meledak dan terbuka Dan ruang konferensi markas besar gedung wangu runtuh di mana-mana pada saat ini Dunia sedang runtuh, Qin Chen sebelumnya tidak bergerak namun ketika dia bergerak itu langsung menghancurkan bumi dan mengejutkan selamanya Saat ini para penatua yang tak terhitung jumlahnya yang hadir melangkah mundur satu demi satu Wajah mereka menjadi pucat dan bahkan darah mereka melonjak Di bawah kekuatan ini mereka tidak bisa melawan dan bahkan tubuh mereka pun hampir meledak Nampak seorang penatua yang terhormat memuntahkan darah lagi dan lagi Asal usul suci surgawi di dalam tubuhnya hancur satu demi satu Napasnya terengah-engah dan dia sangat malu Ah, kenapa orang ini begitu kuat? Namun para penatua gedung wangu itu masih tidak menyerah dan mereka kembali bergabung untuk melawan Qin Chen Akan tetapi pada akhirnya semua penatua gedung wangu itu dikalahkan oleh Qin Chen Sialan, itu tidak mungkin Bagaimana anda seorang mulir kecil yang baru saja bergabung dengan Tianjuo menjadi begitu kuat? Para penatua dari gedung wangu itu nampak meraung Namun saat ini Qin Chen tidak berhenti Di tangannya dia mengambil langkah keras Dalam nada suaranya ada rasa penghakiman Di telapak tangannya ada guntur yang melonjak Disertai dengan kekuatan gaib para dewa kuno Boom! Sesaat hantu yang muncul di atas lantai atas gedung wangu tiba-tiba meledak Dan Qin Chen muncul di depan beberapa penatua dan tiba-tiba menekannya Nah kamu terlalu gila Perilaku Qin Chen saat ini mengejutkan banyak penatua yang hadir Ada beberapa orang tua yang tidak mengambil tindakan apapun Tetapi mereka akhirnya terkejut saat ini Dan mereka mengambil tindakan Boom! Para penatua ini bekerjasama untuk mencoret serangkaian hukum suci surugawi Seperti langit berbintang turun menutupi segalanya Bintang-bintang meledak Yuan Suci yang mengamuk di antara langit dan bumi terbakar Menyerang Qin Chen Namun Qin Chen tidak takut Dia mengambil langkah lain Menggandakan jarinya Dan menebas di udara Ternyata energi pedang yang menghancurkan niat pedang Dan energi pedang yang menyapu segalanya dengan kekuatan kehancuran abadi Gemuruh kemanapun energi pedang ini pergi Hukum tak berujung runtuh satu demi satu dan Yuan Suci hancur Tidak Qin Chen berhenti Di saat Qin Chen menunjukkan pedang penghancur dan hendak menyerang lagi Tiba-tiba penatua Kongchen berteriak Qin Chen ini adalah markas besar gedung wangu Anda tidak bisa terlalu sombong Jika Anda sampai membunuh para penatua disini Anda akan sangat dibenci oleh gedung wangu kami Dan Tian Xin Ren tidak akan pernah bisa aman Pada akhirnya mendengar teriakan dari penatua Kongchen Qin Chen menghentikan serangannya Pada saat ini melihat Qin Chen menghentikan serangannya Para penatua itu nampak ketakutan Dan mereka mundur satu demi satu Bukankah ini murid yang baru saja bergabung dengan Tian Juo Bagaimana itu bisa begitu kuat Ini menakutkan Kekuatan yang dia perlihatkan memberi saya perasaan bahwa Telah menghadapi tahap akhir suci surgawi Lihatlah harta karun di kepalanya Bukankah ini harta karun Istana Ji Xiaodau Milik Morong Tian Bagaimana mungkin itu bisa ada di tangan Qin Chen sekarang Saat ini para penatua di aula Semuanya terkejut dan terkejut Satu persatu mereka berhenti dan berkeringat Menatap Qin Chen Mencoba melihat detailnya Untuk menceritahu segalanya tentang dia Selanjutnya mata Qin Chen berkilat Dan dengan lambayan tangan kanannya Kursi guru besar muncul di aula Dia kemudian dengan tenang duduk di kursi besar itu Dan kemudian berkata dengan ringan Saya ada disini Saya ingin menceritahu Bagaimana gedung wangu anda menangani Pembantaian atas Turen Shen Sebagai murid utama Dari divisi pembernia Tianjuo Dan juga sebagai putra suci yang baru dipromosikan Saya hampir mati di gedung wangu anda Dan gedung wangu anda tidak hanya menolak Untuk menjelaskan Tetapi juga untuk menemukan masalah denganku Ingin mengirim surat ke Tianjuo untukku Apakah anda benar-benar memperlakukan saya Seperti pengganggu Kata Qin Chen Apa murid utama Putra suci yang baru dipromosikan Kamu Mendengar itu beberapa penatua tertinggi gedung wangu Mundur beberapa langkah Dan kemudian berkata dengan ngeri Bukankah kamu baru saja bergabung dengan Tianjuo Bagaimana itu mungkin Apa yang tidak mungkin Qin Chen tersenyum dingin Dan kemudian berkata dengan acuh-tacuh Pemuda ini tak terkalahkan Bahkan jika saya baru saja bergabung dengan Tianjuo Mengapa saya tidak bisa menjadi putra suci dan murid utama Visi anda terlalu sempit Anda tidak tahu betapa kuat dan agungnya pemuda ini Kata Qin Chen Dia berkata dengan bangga Bukan hanya putra suci dan murid utama Tetapi Chen Sau juga dipanggil oleh tuan menteri Kata Cime dia nampak mencibir Mendengar pernyataan-pernyataan itu Semua penatua dari gedung wangu Nampak memiliki wajah yang jelek Jika ini masalahnya Maka mereka telah menyebabkan bencana Dengan ukuran gedung wangu Mereka tidak akan berani menyinggung Tianjuo Jika Qin Chen benar-benar orang yang bahkan bertemu dengan menteri Tianjuo Maka mereka benar-benar menyebabkan bencana Tuan rumah gedung wangu tidak akan berani menganggapnya enteng Namun mereka juga memiliki sedikit rasa tidak percaya di hati mereka Karena semua yang dikatakan Cime terlalu mengejutkan mereka Menurut mereka itu hanyalah sebuah fantasi Selanjutnya Qin Chen mengeluarkan harta pagoda kaca kibau Untuk membuat semua penatua dari gedung wangu ini percaya Pada akhirnya semua penatua itu percaya Bahwa Qin Chen adalah murid utama Dan juga putra suci dari divisi pemurnian Tianjuo Pada saat ini ketakutan mulai muncul di hati banyak penatua itu Awalnya mereka tidak peduli seberapa kuat Qin Chen Meskipun mereka terkejut Mereka sebenarnya tidak takut Itu karena ini adalah markas gedung wangu Meski mereka adalah sesepuh gedung wangu Dan bertanggung jawab atas banyak urusan Nyatanya tingkat kultipasi mereka di gedung wangu Bukanlah level teratas Sebagai kekuatan teratas di rumah Guang Han Bagaimana bisa gedung wangu tidak memiliki ahli Di tahap akhir suci surgawi Pada saat kritis Selama tuan dari tahap akhir suci surgawi ini muncul Itu akan cukup bagi kelompok mereka Untuk menekan dan tidak akan dapat mengubah gelombang apapun Tetapi sekarang identitas Qin Chen yang terungkap Mengejutkan mereka Tetapi pada saat yang sama mereka takut Dan ingin menarik diri Putra suci Tian Juwo Jika karakter seperti itu ditangkap Dan ditekan oleh gedung wangu mereka Karena masalah sepele Mereka sudah pasti akan mendapat masalah besar di gedung wangu Tian Juwo tidak akan pernah menyerah dengan mudah Ketika saatnya tiba Tidak akan ada hal yang baik Apa yang kamu inginkan? Kata penatwa tingkat tinggi itu Dia telah kehilangan semangatnya Dan berkata dengan ketakutan Seharusnya aku yang menanyakan ini Qin Chen tersium dingin Tuan muda ini diancam oleh Turen Shen Dan bahkan ingin dibunuh oleh Turen Shen Untungnya pemuda ini memiliki kesaktian Sebaliknya dia lah yang dipenggal oleh Tuan muda ini Tetapi gedung wangu anda bukannya meminta maaf Tetapi malah menangkap Tuan Tian Xin Jendren Dan bahkan ingin memenggal kepalanya Kemudian diperlihatkan kepada publik Dan kalian juga akan mengirim surat ke Tian Juwo untuk menuduhku Kamu gedung wangu Kalian ini sangat berani Kata Qin Chen Ini Banyak penatwa tiba-tiba berkeringat dingin di dahi mereka Jika masalah ini benar-benar diurus Maka mereka benar-benar akan mendapat masalah Qin Chen Tidak Chen Xiao Kamu salah paham Semua ini salah paham Penatwa tingkat tinggi Dan beberapa penatwa gedung wangu itu tiba-tiba melompat Dan salah satu dari mereka buru-buru mencabut batasan padat Tian Xin Jendren Dan membantunya berdiri Chen Xiao Tian Xin Jendren Semua ini salah paham Turen Shen lah yang membuat masalah Dia ingin menyakiti murid Tian Juwo Tian Xin Jendren tidak takut bahaya berdiri di sisi keadilan Bagaimana kita bisa menghakiminya Sebenarnya ini anda salah paham Kami membawa Tian Xin Jendren Bukan untuk menghakiminya Tetapi untuk menghadiahinya posisi yang lebih tinggi Kata penatwa tinggi itu Dia berkata berulang kali Mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mereka Tian Xin Jendren cepat katakan sesuatu Kata penatwa tertinggi itu Seraya menatap Tian Xin Jendren Beberapa penatwa Tian Xin ini tidak mengatakan apa-apa Tian Xin ini hanya memiliki hati nurani yang baik Kata Tian Xin Jendren Di samping dia berkata dengan enteng Mendengar itu wajah beberapa penatwa senior Tiba-tiba menunjukkan rasa malu Dan mereka dengan hati-hati berkata kepada Qin Chen Chen Xiao bisa mendengarnya sendiri Mendengar itu Qin Chen menurunkan kelopak matanya Dan kemudian berkata Bagaimana anda menengahni Tian Xin Jendren Itu adalah sesuatu di dalam gedung wangu Dan tuan muda ini adalah orang luar Secara alami saya tidak akan ikut campur Tetapi tuan muda ini sebelumnya akan dibunuh oleh Turen Shen Gedung wangu tidak memberikan penjelasan apapun Maka gedung wangu harus memberikan kompensasi Kata Qin Chen Ini Mendengar itu beberapa penatwa tingkat tinggi tampak terdiam Anda membunuh Turen Shen Dan anda benar-benar mengatakan bahwa anda terkejut Lalu diberi kompensasi Ini Aku ingin tahu kompensasi apa yang diinginkan oleh Chen Xiao Beberapa penatwa senior bertanya pada saat bersamaan Ini sangat sederhana 5 penatwa suci surgawi kelas menengah Kata Qin Chen dia berkata dengan ringan Apa Ada begitu banyak penatwa suci kuno dari 5 tingkat menengah surgawi Banyak penatwa yang hadir terkejut oleh Qin Chen Apa itu kompensasi Ini hanyalah pemerasan Pemerasan dengan mata telanjang Beberapa penatwa tingkat tinggi itu saling memandang Berdiskusi sebentar Dan kemudian berkata dengan getir Kami memang memiliki beberapa penatwa suci kuno surgawi kelas menengah Tapi jika mengumpulkan 5 penatwa suci surgawi kelas menengah Dalam waktu yang bersamaan Gedung wangu kami mungkin tidak memilikinya Dengan cara ini bagaimana Jika gedung wangu kami memberi Chen Xiao kompensasi 1 penatwa suci surgawi kelas menengah 1. Apakah kamu memanggil pengemis Qin Chen berkata dengan dingin Dengan tegas dia menolaknya Apa yang kurang darinya sekarang adalah penas suci kuno Selanjutnya dia ingin masuk Tanpa izin ke alam surga Yang sangat berbahaya Dia harus memanfaatkan kesempatan Untuk berlari ke tahap tengah suci surgawi Tetapi dibutuhkan banyak penas suci kuno Semakin banyak penas suci kuno semakin baik Mungkinkah nyawa seorang putra suci hanya bernilai 1 penas suci surgawi kelas menengah Sejujurnya hari ini 5 penas suci kuno kelas surgawi kelas menengah ini sudah lumayan baik Saya sekarang adalah putra suci Tianjuo dan di masa depan Saya pasti akan bekerjasama dengan gedung wangu anda Setelah hubungan yang baik Itu akan sangat bermanfaat bagi pergembangan gedung wangu anda di masa depan Kata Kincen dia mencibir Tiba-tiba aura di tubuhnya menjadi semakin kuat Pagoda kaca kibau dan istana di Xiaodau semuanya terbang Menyimpulkan bayangan api surgawi dari 10 ribu alam Aura api yang mengerikan Ditekan langsung di udara Menekan langsung ke arah para penatua yang hadir Beberapa eksekutif tingkat atas gedung wangu itu Semuanya merasakan napas yang keras dan tak tertahankan Apa? Banyak penatua terkejut Dan beberapa pejabat tingkat atas terkejut mundur lagi dan lagi Murong Tian dan Xiaodi sebelumnya menyinggung saya Dan saya membuat mereka berlutut di gunung sembilan matahari Dan diejek oleh semua murid Tianjuo Lalu merampas harta mereka yang paling berharga Saya sekarang hanya meminta kompensasi untuk 5 penas suci surgawi kelas menengah Jadi mengapa anda masih ingin menawar? Kata Kincen dengan mata yang dingin Auranya bahkan lebih buruk Sejujurnya pemuda ini belum mengerahkan kekuatan penuhnya Jika pemuda ini mau Dalam 10 napas Pemuda ini dapat membunuh semua orang yang hadir disini dan membersihkan langit di tubuh anda Dan kemudian saya dapat menjarah semua harta yang anda miliki Tetapi saya tidak melakukannya Saya hanya meminta kompensasi 5 penas suci kuno Kata Kincen, Kincen memberikan ancaman telanjang menunjukkan kekuatannya yang ganas Dan jika dia tidak puas dia akan membunuhnya Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye